Tim penyidik kejaksaan negeri Pasaman Barat, Rabu sore menggeledah perusahaan daerah air minum Tirta Gemilang. Petugas memasang garis polisi di pintu masuk kantor yang beralamat di Padang 7, Nagari Awakuning, kecamatan Pasaman tersebut. Satu persatu dokumen yang dianggap penting diperiksa penyidik. Petugas menyita dokumen-dokumen yang dianggap penting untuk dijadikan alat bukti. Petugas juga menyita sebuah mobil dan satu set alat musik lengkap. Penggeledahan dan penyitaan ini terkait tugaan tindak pidana korupsi dan penyalahgunaan pengelolaan anggaran daerah. Anggaran sebesar Rp3 miliar tersebut dialokasikan untuk sambungan baru air bersih PDAM, sebanyak 1.000 rumah berpenghasilan rendah. Namun anggaran tersebut tidak digunakan sebagaimana mestinya. Yang dibawa dari kejaksaan itu adalah satu unit kendaraan, for warna biru, dan alat-alat musik. Ada musik banyak beberapa item, ada juga drum, ada juga kitar, ada juga organ, banyak jenis lainnya. Dokumen-dokumen juga dibawa oleh kejaksaan selaku berang bukti nantinya. Dianggarkan seharusnya seribu warga Pasaman Barat itu mendapatkan sambungan baru dengan RAB masing-masing 300 juta. Nah, pada kenyataannya di tahun 2021, Oknum pengurus direksi dari PDAM Pasaman Barat itu kemudian membelanjakan menggunakannya untuk kegiatan lain. Dalam kasus ini, tim penyidik sudah memeriksa 15 saksi, akan tetapi, jaksa belum menetapkan satu orang pun sebagai tersangka. Safa Atul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat.